Intro Kita lanjut bahas spoiler wudongkian kun season 6 episode 6 Oke lah gak usah cahasi cot banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan Intro Pada saat ini terjadi pertempuran besar di pegunungan Leian Beberapa saat yang lalu Pertempuran terjadi antara sekelompok kultifator Dengan gelombang monster Namun setelah gelombang monster itu pun surut Pertempuran yang terjadi adalah antara para kultifator melawan kultifator Ya siapa lagi jika bukan kelompok Lindong Melawan kelompok dari Jinmu Pertarungan pada saat ini sangatlah sengit Sampai membuat banyak orang ketakutan dan memilih menghindar Untuk jadi penonton saja Daripada mereka terkena imbas dari pertarungan itu Dan saat ini Trio Moling sedang menahan satu orang berlevel setengah nirwana dari kelompok Jinmu Menggunakan formasi yang telah diberikan oleh Lindong Formasi itu benar-benar kuat Sampai manusia setengah nirwana itu Tidak mampu memberikan serangan pada Trio Moling Moling pun pada saat ini tersenyum dan dia berkata dalam hati Dia tidak bisa menghancurkan formasi pertahanan kami Sepertinya kami benar-benar dapat bertahan dari serangan berikutnya Kalian tunggu saja Sampai Lindong berhasil mengalahkan Jinmu Maka pertempuran ini akan berakhir Di lokasi lain pada saat ini Lindong Sedang sengit bertarung melawan Jinmu Dia memberikan pukulan dengan tombak tulang buaya Namun Jinmu juga masih bisa menangkisnya Dengan tongkat sepol pepe Sambil menahan serangan Lindong itu Jinmu masih berani tertawa dan mengatakan Lindong tunggu saja temanku akan berhasil menghancurkan formasi pertahanan Tiga orang lemah itu dan kemudian akan menjadi giliranmu Trio Moling yang mendengar perkataan dari Jinmu itu pun menoleh Dan wajah mereka seketika berubah menjadi kesal Karena merasa sangat diremehkan oleh cibrengsek Jinmu itu Dan saat ini Trio Moling memiliki keyakinan bahwa 100% Lindong pasti akan mampu mengalahkan Jinmu si pemuda sombong itu Lindong yang masih bertarung sengit melawan Jinmu pun tersenyum Dengan ucapan Jinmu tadi Dan kali ini Lindong membalasnya Sayang sekali Kau akan mati lebih dulu sebelum melihat mereka dikalahkan Ucapan dari Lindong itu didengar oleh Trio Moling Mereka pun merasa bahwa sepertinya kekuatan mereka tidak dipandang oleh Lindong Dan Trio Moling menjadi sadar diri bahwa pada saat ini mungkin mereka bertiga hanyalah beban untuk Lindong Setelah beberapa saat melakukan pertarungan dengan senjata tombak dan tongkat sapol PP Namun tidak membuahkan hasil apapun dan belum terlihat siapa yang akan kalah dan menang Jinmu pun menjadi geram dengan Lindong Dia langsung memanggil gajah suci penghancur langit Dia berteriak dengan keras Gajah suci penghancur langit Tidak butuh waktu lama Sebuah energi yuan yang besar dari Jinmu langsung membentuk seekor gajah raksasa Yang pada saat ini siap menginjak Lindong yang ada di hadapannya Orang-orang dari kelompok Jinmu pun merasa takjub dengan seni bela diri milik seniornya itu Mereka merasa bahwa kali ini Lindong pasti akan mati Karena jika tuan Jinmu sudah serius Siapapun tidak akan bisa lolos Dan tiba-tiba saja Lindong pun melesat dengan cepat ke arah gajah suci milik Jinmu Bahkan untuk menghadapi seni bela diri itu Lindong sama sekali tidak memakai seni bela dirinya Yaitu jari pemenjara surgawi Karena pada saat ini Lindong hanya mengandalkan kekuatan fisik dan juga tombak tulang buaya surgawi kuno Setelah sampai di hadapan gajah suci Lindong pun berteriak Hancurkan tameng emas Rupanya teknik yang dipakai oleh Lindong pada saat ini adalah teknik tubuh emas nirwana Yang dia salurkan ke tombak tulang buaya Sehingga disebut dengan tameng emas Selain memiliki tingkat pertahanan yang luar biasa Tameng emas juga memiliki daya serang yang kuat dan sangat tajam Dalam sekejap saja Gajah suci itu pun hancur lebur Jinmu pun syok Dan dia terdiam di udara Seperti bilar yang tidak napsu makan untuk saat ini Sementara Lindong sendiri posisinya sudah berada di atas dari Jinmu Dengan masih memegangi tombak tulang buaya Pupil mata dari Jinmu seketika menjadi menciut Dan anak buah Jinmu yang melihat gajah suci dihancurkan dengan mudah Hanya dengan serangan tombak saja Kali ini terlihat sangat syok Mereka terkejut bukan main Kesombongan mereka seketika hancur Seperti hancurnya gajah suci Mereka semua melongo Seperti Wendy yang melihat Reza berselingkuh Jinmu masih benar-benar tidak percaya Bahwa jurus terkuatnya hancur begitu saja Dia pun menoleh pada Lindong sambil berkata dalam hati Aku terlalu meremehkannya Meski dia tidak memakai seni bila dirinya yang kuat itu Namun dia berhasil menghancurkan seni bila diriku Kekuatannya telah meningkat dengan pesat Jinmu yang melihat Lindong datang ke arahnya Dia pun menjadi panik Dan dalam sekejap mengaktifkan pelindung cahaya super kuat Namun Lindong pada saat ini masih secepat mungkin Melesat ke arah Jinmu dengan masih memegangi tombak tulang buaya Jinmu yang melihat kedatangan Lindong itu yakin Jika pada saat ini Lindong akan memberikan tusukan tombaknya pada dirinya Jinmu yang panik Dia berteriak dengan keras Lindong nyahlah kau Dalam tatapan mata Jinmu saat ini Perlihat bayangan Lindong yang tidak berhenti menuju ke arahnya Jinmu berkata dalam hati Bahwa sepertinya Lindong memang akan benar-benar ingin membunuhnya saat ini Jinmu kemudian memperkuat pelindung cahaya di tubuhnya Dia lalu berteriak pada Lindong Lindong aku masih memiliki pelindung cahaya Kau tidak akan bisa membunuhku Benturan kuat pun pada akhirnya terjadi di udara Dimana pada saat ini tombak tulang buaya Masih berusaha kuat untuk menembus pelindung cahaya Hal itu menyebabkan fluktuasi energi Yuan yang mengerikan di udara Di tempat tabrakan energi antara Lindong dengan Jinmu Dan tiba-tiba saja Pas! Cahaya pelindung pun hancur Tombak tulang menembus sesuatu Darah pun pada saat ini langsung muncrat Sebuah bayangan terlihat dalam remang-remang cahaya Dua orang mengambang di udara dengan tubuh salah satu dari mereka Sudah mengalami tusukan tepat di dadanya Ya itu adalah Jinmu Yang telah tertusuk oleh tombak tulang buaya Lindong pun memberikan pesan terakhir untuk Jinmu Dengan nada lirih Lindong berkata Di kehidupanmu selanjutnya Berpikirlah lebih dulu Sebelum kau bertindak Tubuh Jinmu kemudian jatuh dari udara Dengan darah yang sudah mengalir dari tubuhnya Dan membanjiri tempat dia terbaring Hal itu pun disaksikan oleh banyak orang Yang pada saat itu sedang bertarung Haisa yang melihat hal itu pun menjadi panik Dan dia mengeluarkan keringat dingin di wajahnya Sementara Moti tertawa Karena pada akhirnya Jinmu telah mati Dan orang-orang yang berpihak pada Jinmu berteriak tidak percaya Jika pada saat ini Jinmu telah terbunuh oleh Lindong Namun kenyataannya memang begitu Pada saat ini Jinmu memang telah mati Dia kalah di tangan seorang bocah yang level kekuatannya Satu tingkat lebih rendah darinya Namun meskipun begitu Lindong bukanlah orang yang bisa dibandingkan dengan orang lain Kekuatan Lindong tidak bisa diukur Hanya dari level kultivasinya Semua yang berada di pihak Jinmu Merasa bahwa Lindong memiliki kekuatan bertarung yang besar Dan skill yang kuat tidak terkendali Karena Jinmu telah mati Maka Taskiankun miliknya tidak akan berguna lagi Maka dengan begitu Lindong pun segera menarik Taskiankun itu Dengan energi mental Dan Lindong berkata di dalam hati Taskiankun milik Jinmu ini Pada akhirnya berada di tanganku Lindong tersenyum Dan sesaat kemudian matanya menajam Dia pun melihat ke arah pemuda yang sedang berdiri Tidak jauh dari tempatnya saat ini Dan Lindong mengatakan Selanjutnya adalah giliranmu Yang ternyata pemuda itu adalah Haisa Karena dia yang selama ini telah membantu Jinmu Untuk mencelakai dirinya Maka Lindong juga akan menuntut balas pada Haisa Melihat Lindong menatap tajam ke arahnya Hal itu membuat Haisa menjadi panik Dia pun berteriak Lindong kau mau apa? Dalam sekejap keringat dingin pun Muncul di wajah Haisa Tidak lama kemudian seorang di pihak dari Jinmu yang tadi menyerang Trio Moling Kali ini berjalan mendekat ke arah Lindong Dia kemudian menangkupkan tangannya Sebagai tanda permintaan maaf Dan orang itu berkata Saudara Kami tidak ikut campur sama sekali dalam masalah sebelumnya Dan kami tidak akan peduli dengan masalah ini lagi Lindong pun masih terdiam Dan dia tidak menanggapi perkataan dari orang itu Namun dia juga tidak marah Karena memang mereka sebelumnya tidak ikut campur Di dalam aksi menjebak Lindong dengan lima monster setengah nirwana Moling yang melihat hal ini pun berkata di dalam hati Jika mereka langsung menyerah dan tidak berani menyinggung Lindong Karena Jinmu telah mati Sementara Haisa dan Jinmu adalah sekutu Dan dalang dari masalah malam ini Moling pun merasa bahwa Haisa sudah sangat ketakutan Dan sepertinya Dia juga akan menyerah dan meminta maaf pada Lindong Dan pada saat ini Lindong berjalan menuju ke arah dari Haisa Dia terlihat seperti memiliki aura monster raksasa yang menakutkan Yang tidak akan pernah mengampuni musuhnya Seketika tubuh Haisa menjadi kaku karena ketakutan Raut wajahnya benar-benar takut Jika Lindong membunuhnya Haisa pun berteriak Lindong kau jangan keterlaluan Namun di dalam hati Haisa berkata Sial Jika dari awal aku tahu bahwa anak ini sangat ganas Aku tidak akan bersekutu dengan Jinmu Namun semuanya pada saat ini sudah terlambat Lindong yang sudah marah dengan kelicikan dari Haisa Akan benar-benar memberikannya kematian malam ini juga Lindong dengan sangat cepat dan agresif Dia pun menyerang Haisa dengan tombak tulang buaya Namun Haisa masih mampu menghindari serangan dari Lindong itu Dan pada saat ini Lindong masih saja memberikan serangan yang kuat Namun Haisa pun menangkisnya dengan pedang Karena kuatnya serangan dari Lindong Tubuh Haisa pada saat ini sampai terdorong mundur beberapa meter Anak buah dari Haisa pun merasa ngeri Dengan kekuatan si Lindong Mereka kemudian berkata Bahwa Lindong bukanlah orang yang bisa diusik Karena sekarang Lindong masih terus mengejar Haisa Dan akan benar-benar membunuhnya Dan kini Lindong akan memberikan tusukan untuk membunuh Haisa saat ini juga Hal ini benar-benar membuat Haisa sangat ketakutan Dan dia kemudian berkata dalam hati Apakah Lindong adalah orang yang benar-benar pendendam Dan tidak akan melepaskan dirinya Namun di saat posisi Lindong sudah hampir memberikan tusukan terakhirnya Seseorang pun saat ini datang Dia melayang di udara dan menghentikan serangan Lindong Dengan energi yang tidak terlihat Serangan energi itu sampai membuat tubuh Lindong Terdorong mundur dan menjauh dari Haisa Penyerang mistrus itu kemudian menapakkan kakinya di tanah Dia adalah seorang pemuda tampan Dengan rambut berwarna putih Dari style pakaiannya yang terlihat glamor Sepertinya pemuda itu adalah anggota dari keluarga kerajaan Haisa yang melihat kedatangan pemuda itu pun tertawa dan merasa lega Karena dirinya tidak jadi mati Pemuda misterius itu lalu berkata Aku juga berharap untuk melaporkan masalah ini Pada dinasti Lingyun kami Lindong yang melihatnya pun seketika tatapan matanya menjadi tajam Dan Lindong berkata dalam hati Kekuatan bertarung orang ini Jika dibandingkan dengan Haisa Dia jauh lebih kuat Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Siapakah pemuda misterius yang datang membantu Haisa kali ini Yang pada saat ini sudah diketahui Bahwa dia berasal dari dinasti Lingyun Namun nama dan juga level kultivasinya Belum diketahui Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Kita lanjut by spoiler udong kian kun season 6 episode 7 Oke lah gak usah cacijot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Semua orang kali ini menjadi hebah Setelah pemuda misterius yang datang menghentikan pembunuhan Lindong terhadap Haisa Menyebut dirinya berasal dari dinasti Lingyun Karena dinasti tersebut Pimpinannya hampir mencapai tingkat Nirwana Selain itu Kekuatan dari dinasti Lingyun Hampir setara dengan beberapa dinasti tingkat tinggi Dan ini adalah sebuah kenyataan Pemuda misterius yang datang kali ini bernama Lingzi Tingkat kultivasinya Masih setengah Nirwana Namun kekuatannya lebih tinggi Daripada Haisa dan Jinmu Haisa yang melihat Lingzi pun merasa senang Dia kemudian berkata Senior Lingzi Akhirnya kau datang untuk menyelamatkanku Haisa pada saat ini mengira Jika kedatangan Lingzi ini adalah untuk membantunya Bertarung melawan Lindong Namun Lingzi malah mengangkat tangan Sebagai kode Bahwa dirinya bukan untuk melakukan pertarungan Hal itu pun membuat Haisa bingung Kenapa respon Lingzi seperti itu Sambil melihat ke arah Lindong Lingzi pun berkata Kawan Kuakui memang Haisa bersalah Dalam peristiwa malam ini Namun bagaimanapun juga Jinmu adalah dalang Dari akar semua permasalahan ini Sekarang kau sudah berhasil membunuhnya Seharusnya permasalahan ini Juga sudah selesai Jinmu yang sudah mati membuat anak buahnya menangis Karena tidak memiliki pimpinan lagi Mereka melakukan aksi tabur bunga Dan memberikan penghormatan terakhir untuk pimpinan mereka itu Aksi itu pun dilakukan dengan sangat berisik Karena suara isak tangis Yang sahut-sahutan Hal itu membuat Lingzi merasa terganggu Karena dia tidak jadi konsen Untuk berbicara dengan Lindong Demi menyelesaikan masalah malam ini Junior dari Lingzi pun bertindak dengan cepat Mereka kemudian menendang anggota kelompok dari Jinmu Sampai terlempar keluar angkasa sambil berteriak Jangan mengganggu pembicaraan kakak senior kita Nyalah bodoh Menangis saja di dinasti kalian sendiri sana Lingzi kemudian melanjutkan pembicaraannya dengan Lindong Sebenarnya Lingzi ini adalah pemuda yang memiliki harga diri yang tinggi Dan dia berasal dari dinasti yang sangat terkenal Namun untuk kasus ini Lingzi bahkan sampai harus memohon pada Lindong Untuk mengakhiri masalah ini Karena dia mengetahui sesuatu tentang Lindong Yang tidak diketahui kebanyakan orang Dengan raut wajah yang canggung Dan perasaan yang berat hati Lingzi terpaksa berbicara Pokoknya masalah malam ini telah diselesaikan Cukup sampai disini saja Mari kita anggap semuanya sudah selesai oke Semua orang pun kaget Dengan perkataan dari Lingzi tersebut Karena mereka merasa Bahwa dinasti Lingyun itu sangat kuat Namun di hadapan Lindong Seorang Lingzi bahkan harus mengubah cara bicaranya Menjadi lebih lembut Lindong pun menangkupkan tangannya Dan dia menatap Lingzi kemudian berkata Karena dinasti Lingyun telah maju dan memohon Mana mungkin kami tidak memberikan hormat Namun karena masalah malam ini sudah menjadi seperti ini Maka biarkan aku mengatakan sesuatu Mata Lindong pun menajam ke arah Haisa Dan dia berkata Jika ada waktu lain di masa depan Mungkin saja Lindong pun tidak meneruskan kata-katanya Semua orang kali ini mulai menebak-nebak Apa yang akan dikatakan Lindong selanjutnya Adalah mungkin tidak akan pernah melepaskan Haisa dengan mudah Haisa pun dia membatu Karena dia berfikiran sama dengan orang-orang Dan mungkin Memang kata-kata selanjutnya dari Lindong Adalah tidak akan melepaskan dirinya Haisa kemudian berkata dalam hati Brengsek Dia berani mengancamku di depan umum Jika bukan karena kekuatannya luar biasa Pasti sudah tak ih Tatapan mata dari Lingzi pun menajam Dia kemudian berkata dalam hati Nampaknya orang ini tidak takut Dengan dinasti Lingyun kami Dan para junior dinasti Lingyun Kali ini menjadi marah Mereka merasa bahwa Lindong sudah gila Karena dinasti Lingyun Termasuk yang teratas di Yang Cheng Namun beraninya Lindong bersikap seperti itu Di depan dinasti Lingyun Dan biasanya Jika kakak senior Lingzi Mengajukan permintaan pada seseorang Maka orang itu akan langsung setuju Namun Lindong ini Malah sebaliknya Dia tidak takut sedikitpun di hadapan senior Lingzi Suasana dalam sekejap menjadi menegang Namun tidak lama kemudian Datanglah seseorang dan dia berteriak Ha hai Sepertinya aku telah melihat pertunjukan yang bagus malam ini Lingzi Sepertinya kehormatanmu Tidak sebesar yang kau bayangkan Pemuda gendut yang terbang itu kemudian Menapakkan kakinya di tanah Dan tersenyum pada Lingzi Anggota kelabok Lingzi yang melihat si gendut pun sontak berkata Oh itu adalah Liu Yuan Pemimpin dari dinasti Dai Yuan Tidak aku sangka Dia akan tertarik pada bocah itu Level kultivasi dari Liu Yuan ini Juga setengah nirwana Namun kekuatannya Imbang dengan Lingzi Lingzi yang melihat kedatangan Liu Yuan pun bertanya Liu Yuan Apa yang kau lakukan disini? Kau seharusnya tidak perlu ikut campur dalam masalah ini Lingzi kali ini membalik badannya Dia akan pergi namun berpesan pada Lindong Sebaiknya menyimpan saja kata-kata yang tidak berguna Yang tadi tidak jadi dia ucapkan Setelah itu kelompok Lingzi benar-benar pergi Dan kembali ke perbukitan Dan saat ini Junior dari dinasti Ling Yun merasa kesal Dengan sikap dari Lingzi Yang harus merendah di hadapan Lindong Mereka kemudian berkata Sebenarnya sehebat apa anak ini? Kenapa kakak senior harus begitu sopan padanya? Junior lain pun menimpali Ya itu benar Dinasti Ling Yun kita sangat kuat Sudah untung kita tidak memintanya untuk minta maaf Namun dia malah berani memprovokasi kami Dengan tatapan mata sinisnya Lingzi berkata pada juniornya Yang tidak tahu apapun soal Lindong Meskipun kekuatan Lindong baru mencapai puncak manifestasi Namun dia berhasil membunuh seseorang Yang level kekuatannya hampir mencapai nirwana Apa kalian semua mampu melakukan hal yang sama seperti itu? Dia bisa memusnahkan lima monster setengah nirwana sendirian Dan bahkan bisa keluar masuk Sekaligus membantai gelombang monster sesuka hatinya Mampukah kalian melakukan seperti apa yang dia lakukan? Para junior itu pun syok Setelah mendengar perkataan dari Lingzi Mereka tidak menyangka bahwa Lindong sekuat itu Para junior itu yang tadinya berkeluar-keluar untuk menyerang Lindong Setelah mendengar fakta tentang Lindong dari Lingzi Nyali mereka pun berubah seperti kerupuk kesiram air Melempem Salah satu junior kembali protes Tapi seharusnya itu tidak cukup untuk menyombongkan diri Di depan kakak senior Lingzi pun melirik tajam ke arah juniornya itu Dan dia berkata dengan tegas Orang-orang macam ini melakukannya karena memang mereka memiliki kualifikasi yang bisa mendukung mereka Dia bisa melakukannya karena dua alasan Yang pertama adalah karena dia bodoh Yang kedua adalah karena dia memang memiliki kartu traf untuk melawan dinasti Lingyun Semua junior kali ini dia membeku mendengar penjelasan dari Lingzi Mereka kemudian menebak-nebak di dalam hati masing-masing Bahwa jelas alasan yang pertama itu tidak mungkin Kalau sampai seperti itu berarti kemungkinannya adalah alasan yang kedua Karena hanya dengan melihatnya saja Kita bisa mengetahui kalau dia berasal dari dinasti yang rendah Jadi kenapa dia bisa memiliki kartu traf untuk bisa memprovokasi kami Cerita kembali ke camp dari Lindong dan kawan-kawan Pada saat ini di tempat itu masih ada Liu Yuan Dia pun tertawa dan mengatakan Hahaha kau benar-benar membuatku tertarik padamu Aku adalah Liu Yuan dari dinasti Dayuan Lindong pun menjawabnya Aku Lindong dari Yogyakarta Peristiwa malam ini benar-benar membuat banyak kekuatan besar tertarik pada Lindong Bahkan seorang Liu Yuan dari dinasti Dayuan yang merupakan dinasti besar dari Yang Cheng Yang setara dengan dinasti Ling Yun pun memiliki niatan untuk berteman dengan Lindong Sebelum Liu Yuan pergi Sekali lagi dia mengobrol dengan Lindong Keesokan harinya rombongan dari Lindong dan juga Moti pun melanjutkan perjalanan Mereka menyusuri pegunungan Dan masuk lebih dalam Di dalam perjalanan itu Moti berkata Lindong, berdasarkan kecepatan kita saat ini Kita mungkin akan mencapai lembah batu petir sekitar sore hari Sepanjang perjalanan Moti senyum-senyum sendiri Dan dia berkata dalam hati He hei, berkat keberadaan Lindong disini Sepanjang perjalanan ini kami selalu disegani banyak orang Ini benar-benar keren Namun di sisi lain Sepanjang perjalanan Lindong selalu melihat ke belakang Karena dia selalu waspada Lindong merasa masih ada banyak orang yang kuat Yang sedang bersembunyi di pegunungan ini Karena pada saat itu Setelah Lindong selesai membantai gelombang monster Dan akan menyerap kristal demon di puncak gunung Lindong mengatakan Bahwa perjalanan ke lembah batu petir Pasti tidak akan mudah Karena akan banyak rintangan yang berat Seperti gelombang monster tadi malam Pada saat itu Lindong merasakan sesuatu yang aneh Dia merasa ada kekuatan besar yang sedang bersembunyi Lindong kemudian bertanya pada Xiao Diao Apakah dia juga merasakan sesuatu Xiao Diao tidak menjawabnya Namun dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh Lindong Xiao Diao kemudian membejamkan matanya Dan dia menggunakan mata sakti Untuk melihat ke tempat yang jauh Mata sakti Xiao Diao itu pun menyusuri seluruh pegunungan Neian ini Dia kemudian merasakan ada sesuatu kekuatan besar Berkumpul di puncak gunung yang jauh di sana Xiao Diao pun menajamkan mata saktinya Dan dia pun melihat sekumpulan pemuda Sedang duduk berkultivasi di puncak gunung Penglihatan Xiao Diao itu pun direfleksikan menjadi seperti sebuah cermin Agar Lindong bisa melihatnya juga Dan Lindong pun kali ini mengatakan Dari mana rombongan orang-orang itu Ternyata mereka bersembunyi di sana Xiao Diao pun berkomentar Mereka pasti dari dinasti tingkat tinggi Yang juga tertarik untuk mendapatkan kunci kuno Seketika raut wajah Lindong pun menegang Setelah Xiao Diao mengatakan bahwa kelompok itu Adalah orang-orang dari dinasti tingkat tinggi Tidak lama kemudian mata dari Lindong pun menajam Dan dia mengatakan Karena ini adalah dinasti tingkat tinggi Maka pasti ada orang yang sudah mencapai level nirwana kan Orang ini pasti mampu menyembunyikan keberadaannya dengan baik Aku tidak boleh meremehkannya Di luar keberadaannya yang tidak jelas Pasti terdapat kekuatan yang mengerikan di dalamnya Xiao Diao pun menimpali perkataan Lindong Penerawangan yang cukup bagus Namun di dalam hati Xiao Diao berkata Tidak aku sangka Lindong bisa menemukan orang di level nirwana dengan cepat Yang ternyata Orang yang dilihat Lindong itu adalah kakak senior Yang berada di awal cerita pada episode sebelumnya Pada saat itu Kakak senior yang sedang berkrutifasi pun merasa diawasi oleh seseorang Dia kemudian membuka matanya dan berkata Apakah ini sebuah ilusi? Ketika si kakak senior membuka mata Hal itu membuat Lindong dan juga Xiao Diao menjadi kaget Lindong kemudian mengatakan Hah? Apakah dia telah menemukan kita? Xiao Diao pun dengan cepat menutup penglihatan mata saktinya Dia kemudian berkata Seharusnya tidak mungkin Tapi jangan menyelidikinya lebih jauh lagi Ayo cepat kita kabur Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah kakak senior misterius yang barusan dilihat Lindong Dengan bantuan mata sakti Xiao Diao? Benarkah kakak senior itu levelnya berada di tahap nirwana? Jika kalian penasarin tiga aja jawabannya di next video Kita lanjut bahas spoiler Rudong Kian Kun season 6 episode 8 Oke lah gak usah cacacicot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Pada saat ini banyak para kultifator sedang menuju lembah batu petir Sebagian besar yang terlihat berasal dari wilayah Yang Cheng Wilayah tersebut memiliki cukup banyak dinasti utama tingkat menengah Namun tidak ada dinasti tingkat tinggi yang sebenarnya Dan sekarang orang-orang dari Yang Cheng Telah menyebar kembali kerombongan mereka masing-masing Menjelajahi lembah batu petir yang indah Jika mereka sampai bertemu dengan dinasti tingkat tinggi Maka ini akan menjadi situasi yang sangat mengerikan Selain itu Mereka semua harus bersaing dengan banyak orang Yang memiliki kekuatan besar untuk mendapatkan kunci kuno Dan juga pon surga wifuling Lindong merasa bahwa saat ini Akan menjadi persaingan yang sangat susah Di sisi lain Pada saat ini sedang ada satu kelompok yang bergerak secara diam-diam Junior dalam kelompok itu pun berkata Kakak senior Kami telah menemukan jejak dari dinasti Xuanbing Ternyata si kakak senior ini adalah yang dilihat dengan mata sakti Xiaodiao Dan kali ini si kakak senior menjawab juniornya Benarkah? Junior itu kembali meneruskan informasi yang telah dia dapatkan Dalam waktu dekat Rombongan dari Yang Cheng akan cegera menyusul kita Yang sudah sangat jauh ini Terakhir kali aku bertemu dengan mereka Aku harus membagi harta yang telah aku incar sejak lama Dengan orang-orang dari Yang Cheng itu Sangat menyebalkan kakak senior Apakah kali ini kita perlu menghambat mereka? Dengan tatapan mata santai Kakak senior menjawabnya Tidak perlu Karena nanti Di pertarungan lembah batu petir Tidak akan semudah itu Sambil membayangkan orang-orang dari Yang Cheng Yang dipimpin oleh Ling Xi dan juga Liu Yuan Kakak senior itu berkata Meskipun robongan dari Yang Cheng pada saat ini telah menyebar Namun jika mereka sampai bersatu Mereka juga tidak akan bisa dianggap remeh Dengan hanya mengandalkan kekuatan kita saja Tidaklah cukup Jadi kita harus segera bergabung Dengan dinasti Xuan Bing Di rombongan Yang Cheng itu hanya ada Ling Xi Dan juga Liu Yuan Yang layak diperhitungkan Sisanya Hanyalah orang lemah Namun kita harus selalu waspada Karena mungkin saja Masih ada orang yang menyembunyikan kekuatannya Ayo cepat Kita berputar ke jalan lain Dan sampai di lembah batu petir sebelum mereka Dan kini rombongan kakak senior misterius itu pun berbelok mencari arah yang lain Untuk segera mencapai lembah batu petir dengan cepat Namun tiba-tiba saja dari dalam pohon Kali ini muncul kaki seseorang Yang ternyata itu adalah seorang wanita Dengan gaun berwarna hijau yang cukup indah Dia pun melayang seperti peri dengan cahaya terang di tubuhnya Wanita itu pun melihat ke arah senior misterius yang telah pergi Dan kemudian dia berkata Benar-benar menarik Tidak kusankah Ada kunci kuno disini Kita berpindah ke tempat lain Pada saat ini banyak rombongan teriak terus menyusuri pegunungan Yang ternyata itu adalah rombongan dari Yang Cheng Dimana dalam rombongan itu saat ini juga ada Lindong Pimpinan rombongan itu berteriak pada semuanya Bagus kita sudah sampai di lembah batu petir Mendengar teriakan itu Lindong pun berkata pada anggotanya Dan juga anggota dari Moti Agar mereka tetap di belakang barisan dari Yang Cheng saja Rombongan Yang Cheng itu pada saat ini dipimpin oleh Liu Yuan dan juga Ling Xi Dan Liu Yuan dengan wajah sumeringah-mengah memberikan perintah Ayo kita serbu Dalam sekejap saja rombongan itu pun mempercepat perjalanan Untuk menuju ke lembah batu petir Dimana dari kejauhan Lembah itu sudah terlihat dengan ciri khas cahaya terang diatasnya Yang hal itu merupakan cahaya petir Yang selalu menyambar-nyambar Dan tidak pernah padam di tempat itu Dan tiba-tiba saja Pada saat akan memasuki wilayah lembah batu petir Ada sebuah serangan yang datang secara tiba-tiba Banyak orang yang terkena serangan itu Mereka pun berteriak Lah bagaimana bisa Ada penyergapan Kekuatannya sangat luar biasa Ya serangan tiba-tiba itu benar-benar mengerikan Karena menimbulkan suara ledakan yang sangat keras Dan banyak orang-orang dari Yang Cheng pun terlempar Kepulan asap pun muncul dalam jumlah banyak dari ledakan itu Dan setelah asapnya menghilang Kali ini terlihatlah sebuah lubang yang sangat besar Hasil dari ledakan barusan Tang Xuan dan Liu Xuan sampai melongo Tang Xuan kemudian berkata Lubang yang sangat besar sekali Sementara Liu Xuan berkomentar Untung saja kita berada di barisan belakang Akibat dari serangan misterius itu Kali ini membuat Ling Xi menjadi emosi Dia menghentakkan kakinya ke tanah Kemudian mengambil sisir Yang barusan dia beli dari bakul ongek-ongek Dengan wajah marah Sambil menyisir rambutnya Ling Xi pun berteriak Cepatlah keluar kalian Siapapun yang telah menyerang kami Sialan Kalian membuat rambutku berantakan Liu Yuan pun seketika berekspresi aneh Kenapa Ling Xi malah mempermasalahkan gaya rambutnya Dan tidak lama kemudian Terdengarlah sebuah suara Pulang saja ke tempat asal kalian Tidak lama kemudian muncullah seorang pemuda Yang melayang di udara dengan rambut berwarna biru Dan menggunakan kostum milik Gu Xian Dia pun berkata pada semua orang dari Yang Cheng Tempat ini bukanlah tempat yang bisa kalian datangi Dalam sekejap saja Raut wajah dari Ling Xi kaget parah Dia pun berkata Level nirwana Dan semua orang yang melihatnya Seketika juga sangat syok Mereka benar-benar ketakutan Karena tidak menyangka bahwa mereka semua akan melihat Dan bertemu dengan orang berlevel nirwana di tempat ini Bahkan Liu Yuan sampai panik Dan jika dia panik Pasti langsung kentut-kentut Liu Yuan pun berkata di dalam hati Mustahil aku bisa mengalahkan orang selevel nirwana Dan tidak lama kemudian Liu Yuan pun memberanikan dirinya untuk berkata Siapa kau sebenarnya Lembah batu petir ini bukan milik siapapun Rombongan Yang Cheng kami telah bekerja sangat keras Untuk sampai di tempat ini Bukankah kau sangat keterlaluan jika mengusir kami seperti ini Dengan tatapan mata yang tajam Liu Yuan berkata dalam hati Bagaimanapun juga aku berasal dari dinasti yang tinggi Jadi aku harus mempertahankan harga diriku Pemuda rambut biru berkostum Gusion itu tersenyum Dan dia menjawab pertanyaan dari Liu Yuan Seharusnya kau sudah pernah mendengar nama Hua Feng Dari dinasti Xuanbing Sekali lagi semua orang menjadi shock berat Setelah mereka mendengar kata dinasti Xuanbing Bahkan Moti juga sangat terkejut Dan dia mengatakan Mereka benar-benar dari dinasti Xuanbing tingkat tinggi itu Singgal Di sisi lain Liu Yuan dan Tang Yuan seketika menjadi lemas Mereka berkata dengan lirih Awalnya masih ada harapan untuk mendapatkan sesuatu dari tempat ini Namun sepertinya akan sangat merepotkan Kalau kami terus melanjutkannya Di saat semua orang panik dan merasa putus asa Kali ini ada satu orang yang tidak panik Tidak heboh Dan tidak peduli dengan siapa Dari mana Dan berkekuatan level apa Ya Itu adalah Lin Dong Jagoan kita itu seperti yang sudah kehilangan yang namanya rasa takut Lin Dong menatap tajam pada Hua Feng Dan dia berkata dalam hati Mereka jelas bukanlah orang-orang yang kulihat tadi malam Jadi apakah mereka adalah orang-orang kuat lainnya Yang telah bersembunyi Sepertinya daya tarik kunci kuno Sangat luar biasa Hua Feng kali ini bertanya Apakah kau Liu Yuan dari dinasti Dai Yuan Jika kau telah berhasil menembus level nirwana Mungkin kau masih layak berbicara denganku Seketika Liu Yuan tambah panik dan dia pun kembali terkentut-kentut Orang-orang yang di belakangnya pun Semuanya tutup telinga Karena mereka mabok dengan kentut Liu Yuan Hua Feng dengan tatapan meremehkan kembali berkata Kalian yang berpengalaman pasti mengetahui dengan jelas Tentang peraturan wilayah seperti ini Harta karung tidak diperuntukkan bagi orang-orang lemah Tapi diperuntukkan bagi orang-orang yang berkuasa Seketika semua orang merasa lemas Karena harapan mereka untuk mendapatkan harta di tempat ini Telah lenyap Karena takut dengan dinasti Xuan Bing Namun kali ini giliran Ling Xi berbicara Hua Feng Meskipun kau memiliki dinasti tingkat tinggi di belakangmu Tapi jika rombongan Yang Cheng bersatu Kau tidak akan bisa mengalahkan kami dengan mudah Hua Feng pun tidak menjawab apapun soal perkataan dari Ling Xi Dia hanya tersenyum lalu mengangkat tangan seperti memberikan sebuah kode Dan tidak lama kemudian Sebuah titik cahaya dalam jumlah yang banyak bermunculan di belakang Hua Feng Ternyata itu adalah para junior dari dinasti Xuan Bing Karena Hua Feng tidak datang ke tempat ini sendirian Semua orang kali ini dibuat pusing dan ketakutan Mereka kemudian berkata Kuat sekali Ada lebih dari 10 orang berlevel setengah nirwana di belakangnya Kami benar-benar bukan tandingan mereka saat ini Lindong masih saja santai mengamati situasi ini Dan dia berkata dalam hati Jika mereka benar-benar bersatu Mungkin akan bisa membuat dinasti Xuan Bing itu kewalahan untuk sementara waktu Hmm... Namun masalahnya adalah rombongan dari Yang Cheng ini sangat sulit diatur Dan mereka sudah tercerai berai Di dalam keheningan dan kebuntuan semua orang Kali ini Liu Yuan berteriak Semuanya dengarkan aku Dinasti tingkat tinggi memang sangat kuat Namun untuk saat ini Kita telah berjuang dengan keras Agar sampai di lembah batu petir Sudah berapa banyak teman dan juga saudara kita yang mati di dalam perjalanan ini Karena kita sudah sampai disini Di lembah batu petir ini Apakah kita semua akan menyerah begitu saja? Liu Yuan pun berorasi sambil terkentut-kentut Karena dia sebenarnya panik Namun memberanikan diri untuk memberikan semangat pada semuanya agar tidak menyerah Liu Yuan pun masih melanjutkan orasinya Kalian semua adalah jenius dari berbagai dinasti Dan telah bersusah payah melakukan kultivasi Hanya manusia pesimis Yang tidak akan bisa menjadi orang kuat di dunia ini Semua orang pada saat ini merasa semangat mereka telah dibangkitkan kembali Oleh perkataan dari Liu Yuan Namun mereka juga tidak tahan dengan bau kentut Liu Yuan itu Karena setiap dia berbicara Kentutnya pun juga ikut keluar Ampasnya tidak ikut keluar saja Sudah untung buat Liu Yuan Tatapan mata dari Hua Feng menajam ke arah Liu Yuan Dia pun berkata dalam hati Tidak aku sangka Si Liu Yuan ini sangat pandai berpidato Dan membakar semangat orang-orang di belakangnya Di samping Liu Yuan kali ini Ling Xi terus melihat pemuda itu berpidato Sambil menutup hidung Karena bau kentut Liu Yuan itu benar-benar bikin orang mau pingsan Liu Yuan pun melihat Hua Feng dan dia berkata Bagaimanapun jumlah rombongan kita lebih banyak darinya Jadi jangan khawatir Dengan level nirwana itu Biarkan aku dan Ling Xi Yang menghadapi pimpinannya Dan sisanya Kalian yang hadapi Apakah orang sebanyak ini masih tidak akan berani melawan mereka Semua orang pun pada saat ini setuju Dengan perkataan dari Liu Yuan Semangat mereka pun dengan cepat membara Dan mereka secara serempak berkata Itu benar Jumlah orang kita lebih banyak dari mereka Jika kita bersatu Kita tidak perlu takut dengan mereka Lebih dari selusin teman kita telah gugur Jadi bagaimana bisa kita menyerah sampai disini Kalau mereka terus mendesak Kita lawan mereka sepenuh hati Maju Salam satu jiwa Singo Edan dan Bajul Ijo Harus bersatu untuk melawan orang-orang dari dinasti Suanbing Pertempuran besar pun akan terjadi di lembah batu petir Meskipun orang-orang dari dinasti Suanbing kekurangan personil Tapi mereka pada saat ini masih santai Karena mereka membawa gas air mata Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Siapakah yang akan menang dalam pertempuran ini Apakah aliansi Singo Edan dan Bajul Ijo Ataukah dinasti Suanbing Dengan senjata gas air mata mereka Jika kalian penasaran Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Kita lanjut bahas spoiler Udang Kian Kunci Season 6 episode 9 Oke lah gak usah cacicot Banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Pertempuran besar kali ini akan segera pecah Antara orang-orang dari Yang Cheng Dan orang-orang dari Suanbing Liu Yuan pun masih memberikan semangat pada semuanya Untuk tidak takut Karena jumlah mereka pada saat ini lebih banyak Dari sekumpulan petugas dinasti Suanbing itu Karena menurut Liu Yuan Perjuangan itu tidak boleh menyerah di tengah jalan Karena mereka semua sudah susah payah Untuk sampai di tempat ini Bahkan banyak teman dan juga saudara yang telah menjadi korban Jadi tidak ada alasan lagi Untuk kembali dengan tangan kosong Jika orang-orang dari Suanbing akan menghalangi mereka Maka yang harus dilakukan pada saat ini Dalam memberikan perlawanan sekuat tenaga Liu Yuan kemudian menatap tajam pada Hua Feng Dan dia berkata Hua Feng Dinasti Suanbingmu memang sangat kuat Tapi untuk kali ini Kau tidak boleh sombong Hua Feng pun tersenyum dan dia menatap Liu Yuan Kemudian dia menjawab perkataan dari Liu Yuan itu Liu Yuan Apa kau pikir dengan menyatukan orang-orang ini Kau bisa mengalahkanku Hei Wumo Apa yang sedang kau tunggu Ternyata pada saat ini Hua Feng memanggil rekan lainnya yang bernama Wu Mo Untuk segera menunjukkan diri dan bergabung dengan Hua Feng Untuk melawan aliansi dari Yang Cheng itu Tidak lama kemudian sekelompok orang pun muncul dari kejauhan Itu adalah kelompok dari Wu Mo yang telah dipanggil oleh Hua Feng Sambil menuju ke arah Hua Feng Wu Mo pun berkata Hahaha Hua Feng Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya Dengan hanya mengandalkan dinasti Suanbingmu saja Kau tidak akan bisa mengalahkan mereka Semua orang pada saat ini menjadi panik dan juga kaget Setelah mereka mendengar kata-kata dari Wu Mo Karena mereka pada saat ini merasakan kekuatan yang besar dari kelompok Wu Mo itu Bahkan Ling Xi dan juga Liu Yuan pun menjadi panik Mereka berdua kemudian berkata lirih Masih ada dinasti tingkat tinggi level Nirwana lainnya Setelah bergabung dengan Hua Feng Kini Wu Mo memperkenalkan dirinya Aku adalah Wu Mo dari dinasti Da Wu Lin Dong yang melihat Wu Mo ini merasa tidak asing Karena sebenarnya Wu Mo adalah orang yang telah dilihat Lin Dong Dengan mata sakti Xiao Diao Lin Dong kemudian berkata dalam hati Mereka dinasti kuat lainnya yang aku lihat tadi malam Akhirnya mereka muncul juga Setelah kedatangan Wu Mo ini Hua Feng pun melihat Liu Yuan dengan pandangan meremehkan Dan dia berkata Liu Yuan Jadi apa yang ingin kau katakan sekarang Mau langsung pergi saja Atau masih mau membahasnya dulu Mendapat pertanyaan seperti itu dari Hua Feng Membuat Ling Xi dan juga Liu Yuan tidak bisa menjawabnya Karena mereka masih syok dengan kemunculan dari Wu Mo Seorang nirwana yang sekelas dengan Hua Feng Orang-orang yang tadinya bersemangat untuk melakukan pertempuran Pada saat ini kembali menjadi loyo Mereka semua merasa sudah tidak ada harapan lagi Karena kelompok lawan Meskipun kalah jumlah Namun mereka sangat kuat Karena diantara mereka ada jenderal bintang duanya Yang kasusnya entah sampai mana Ling Xi pun bingung Dan dia berkata Bagaimana ini? Liu Yuan pun menjawab perkataan dari Ling Xi Andai saja ada satu orang lagi yang bisa menghadapi nirwana lainnya Mungkin kita masih bisa melanjutkan pertarungan ini Ling Xi pun menjawab perkataan dari Liu Yuan Bahkan kita saja harus bergabung Untuk menghadapi satu orang tingkat nirwana itu Kau pikir siapa lagi di pihak kita Yang bisa melakukannya Liu Yuan tidak menjawab pertanyaan dari Ling Xi Dan secara spontan dia menoleh ke belakang Semua orang kali ini sangat kaget Sekaligus melalui bingung Kenapa tiba-tiba Liu Yuan menoleh ke arah belakang Dan melihat seseorang yang jauh di belakang sana Ling Xi yang ada di sampingnya pun juga bingung Kenapa Liu Yuan tiba-tiba menghadap ke belakang Namun dengan cepat Ling Xi pun pada saat ini sadar Dan dia paham siapa yang dimaksud oleh Liu Yuan Ling Xi kemudian bertanya Apa kau masih berharap padanya? Liu Yuan masih tidak menjawab Semua orang kali ini menjadi heboh Dan bertanya-tanya Sebenarnya siapakah orang yang dilihat oleh senior Liu Yuan Mereka semua kemudian mulai menebak-nebak Jangan-jangan itu adalah Lindong Namun banyak dari mereka juga ragu Masa iya si Lindong? Kayaknya tidak mungkin dia deh Hua Feng lalu tersenyum dan mengatakan Hei, apa yang sedang kalian coba lakukan? Hua Feng lalu berkata dalam hati Apakah mereka akan meminta bantuan kepada bocah Yang levelnya baru berada di puncak manifestasi itu? Wu Mei di samping Hua Feng juga melihat ke arah Lindong Dan dia berkata dalam hati Aneh Kenapa aku merasa nafas bocah itu sedikit familiar? Dan tiba-tiba saja Di atas pohon kali ini muncul sebuah cahaya Tidak lama kemudian gadis bergaun hijau itu pun muncul kembali Dengan sinar cahaya yang masih menyelimuti tubuhnya Gadis cantik itu berdiri di batang pohon Sambil melihat keramaian yang terjadi Antara kelompok Hua Feng dengan orang-orang dari Yang Cheng Yang saat ini banyak orang sedang melihat ke arah Lindong Gadis cantik bergaun hijau itu kemudian berkata Nampaknya ini akan menjadi sedikit lebih menarik Suasana benar-benar tegang Semua orang terdiam sambil melihat ke arah Lindong Namun Lindong juga tidak berkomentar apapun Dan dia masih berada di tempatnya Tidak lama kemudian Lindong pun menjadi risih Setelah dilihat oleh banyak orang Dan dia berkata dalam hati Hah? Kenapa orang-orang melihat padaku? Dan tidak lama kemudian Liu Yuan mulai berbicara Lindong Kita semua sama-sama berasal dari Yang Cheng Kali ini Jika kita bisa bekerja sama Mungkin kita masih mempunyai kesempatan Ling Xi pun menjadi canggung Kenapa Liu Yuan berkata seperti itu? Mereka ini berada di tahap setengah nirwana Namun kenapa malah memohon bantuan pada Lindong Yang levelnya di bawah mereka Ling Xi kemudian berkata dalam hati Mungkinkah hanya tindakan Lindong Yang bisa membuat kedua dinasti tingkat tinggi itu mundur Dan Liu Yuan sendiri Kali ini merasa sedikit menyesal Kenapa bisa dirinya secara spontan Malah meminta bantuan dari Lindong Yang levelnya di bawah dia Lindong yang masih diam di punggung Xiao Yan Dia pada saat ini mulai melakukan analisa Dan memikirkan sebuah cara Lindong pun berkata dalam hati Tujuan dua dinasti tingkat tinggi itu Pasti adalah kunci kuno Tapi jika harus bertarung secara langsung dengan mereka Ini pasti akan sangat sulit Jika saja ada cara untuk membiarkan pasukan Yang Cheng Masuk ke lembah batu petir Pasti akan sangat bagus Dan tiba-tiba saja MAK TING Lindong seperti mendapatkan sebuah ide yang brilian Dia pun melihat pada arah Trio Mo Ling Tang Suan Liu Suan Dan juga Mo Ti Mereka semua sepertinya memiliki harapan yang besar pada Lindong Maka dengan begitu Lindong pun sudah memutuskan untuk segera bertindak Dia pun dengan cepat melompat dari punggung Xiao Yan Dan meluncur maju ke arah Ling Xi Serta Liu Yuan berada Lindong pun bergaya dengan berguling-guling di udara Kemudian MAK SLEP Mendarat di tanah Dia pun menolai pada Ling Xi Dan juga Liu Yuan lalu bertanya Apa kalian berdua percaya padaku Liu Yuan pun bertanya Apa yang akan kamu lakukan Lindong pun tersenyum ke arah Liu Yuan dan juga Ling Xi Kemudian dia mengatakan Aku ingin bertaruh Aku memiliki peluang 50% untuk menang Ling Xi pun menjadi kaget dengan ucapan dari Lindong Dan dia pun berkomentar Keadaan sudah seperti ini Namun kau masih yakin memiliki peluang 50% untuk menang Liu Yuan kemudian mengatakan Lindong, jika kau punya ide yang bagus untuk dicoba Silahkan gunakan idemu Tidak butuh waktu lama Lindong pun membalikkan badan dan dia melihat ke arah Hua Feng serta Wumo Dia dengan penuh percaya diri mengatakan Kedua senior Jika kalian ingin rombongan dari Yang Cheng ini pergi Itu bukanlah hal yang sulit Namun kali ini Aku ingin bertaruh dengan kalian Hua Feng dengan tatapan dan senyum meremehkan Dia berkata Bertaruh Sepertinya kau tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya Dengan masih meyakinkan Hua Feng dan juga Wumo Lindong pun berkata Kalian berdua tolong percayalah padaku Bahkan orang yang sudah terpojok Pasti akan melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan Bukan? Meski kalian berhasil menang sekalipun Kalian tentu masih harus membayar harganya Selain itu Siapa yang tahu bahwa sekitar pegunungan Leian ini Masih ada dinasti kuat lainnya yang bersembunyi Jika kalian sampai kalah disini Maka itu akan sangat buruk untuk diri kalian sendiri Hua Feng dan Bumo pun tidak berkomentar apapun Namun mereka sadar Jika yang dikatakan Lindong itu ada benarnya juga Jika sampai terjadi peperangan Meski mereka berhasil menang Mereka akan tetap terluka Dan jika ada dinasti kuat lainnya yang muncul untuk memanfaatkan momen Maka mereka semua pasti akan disergap Dan jatuh dalam bahaya besar Karena merasa perkataan Lindong ada benarnya juga Kali ini Hua Feng berniat menuruti apa yang diinginkan oleh Lindong itu Sekaligus ingin tahu sekuat apa Lindong Sampai berani memberikan tantangan Hua Feng sambil melakukan senam poco-poco Dia berkata Jelaskan saja Bagaimana sistem pertaruhannya Lindong pun sedikit tersenyum karena akhirnya Hua Feng terpancing untuk masuk ke dalam rencana Lindong Tidak butuh basah-basi lagi Lindong segera mengibaskan tangannya Dan angin yang cukup kuat pun berputar di tanah Seperti membentuk hubungan yang cukup rumit Dan kini Lindong menempuk tangannya dia kemudian berkata Pertaruhan ini sangat mudah Dua orang harus bertarung Di dalam lingkaran ini Dengan tatapan mata yang tajam Dan senyum yang sedikit licik Lindong melanjutkan kata-katanya Kalian bisa memilih orang-orang secara acak Dan aku akan melawannya Jika dia berhasil mengeluarkanku dari dalam lingkaran Maka kalian menang Namun jika sebaliknya Maka kalian yang akan kalah Wu Mo tidak berkomentar apapun Sementara Hua Feng masih melanjutkan senam poco-poco nya Semua orang kali ini masih terdiam dengan tantangan yang akan dilakukan oleh Lindong Mereka pun tidak berkomentar apapun Sementara Moti, Tang Suan, Liu Suan, Haisa dan juga yang lainnya shock berat Karena cara yang akan dilakukan oleh Lindong itu Benar-benar tidak manuk akal buat mereka Kenapa Lindong bisa sampai memiliki ide seperti itu Untuk berduel dengan orang di tahap Nirwana Apakah mungkin seorang seperti Lindong yang levelnya hanya puncak manifestasi Bisa mengeluarkan orang di level Nirwana Dari dalam lingkaran yang dia buat Hal ini sungguh tidak bisa dicerna dengan logika Dan benar-benar tidak manuk akal Sementara Lingzi Kini berkomentar dalam hati Apakah Lindong ingin bunuh diri Karena saking shocknya dengan tantangan Lindong Yang diajukan pada Wu Mo dan Hua Feng Hal itu sampai membuat pusing kepala Lingzi Dia pun merasa lemas Dan terjatuh ke dalam pelukan mesra manja anak buahnya Sementara Liu Yuan kali ini memegangi kepalanya Dan dia berkata dengan lirih Yang sudah terucap Tidak bisa ditarik kembali Mari kita lihat bagaimana dia akan mengatasinya Hua Feng dan Wu Mo pun tersenyum Dengan tantangan dari Lindong Hua Feng kemudian berkata Hei hei Menarik Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Bisakah Lindong mengalahkan Wu Mo Atau Hua Feng dalam tantangan yang diajukan pada mereka Karena Lindong sendiri memiliki keyakinan 50% untuk menang Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Kita lanjut bahas spoiler Wudong Kian Kun season 6 episode 10 Oke lah Gak usah cicot Banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Lindong yang tidak mau Jika dia dan juga teman-temannya harus pulang dengan tangan kosong Karena diusir oleh dinasti Swan Bing dan juga Da Wu Kali ini memberikan tantangan pada mereka Jika dalam tantangan ini Lindong kalah Maka dia dan teman-temannya akan pulang Namun jika menang Maka dinasti Swan Bing Tidak boleh melarang mereka lagi untuk memasuki kawasan lembah batu petir Dan tantangannya Adalah bertarung di dalam lingkaran yang telah dibuat oleh Lindong Siapapun yang keluar pertama kali Dia adalah pihak yang kalah Semua orang pun pada saat ini dibuat kaget Dengan perkataan dari Lindong itu Mereka tidak yakin Jika Lindong bisa membuat seorang Hua Feng Atau Wu Mo Yang ada di ranah Nirwana Bisa keluar dari lingkaran yang ia buat Karena Lindong sendiri Level kekuatannya baru berada di ranah puncak manifestasi Namun Lindong tidak peduli dengan semua orang yang menatapnya aneh Dan juga meremehkan dirinya Karena dalam tantangan ini sendiri Lindong memiliki keyakinan 50% akan menang Hua Feng pun merasa bahwa tantangan yang diberikan oleh Lindong itu sangat konyol Namun dia juga sedikit tertarik Dan banyak orang benar-benar syok Karena ulah dari Lindong Karena ini menjadi harapan satu-satunya dari mereka semua Jika sampai Lindong kalah Maka mereka semua akan pulang dengan tangan kosong Lindong pun menatap Hua Feng dan dia berkata Senior Apakah kalian sudah memutuskan Siapa yang akan maju? Hua Feng dengan gaya tengil dan juga meremehkan Lindong Dia pun berkata Baiklah kalau begitu Biarkan aku yang mencobanya Tapi aku hanya akan berdiri disini Tanpa masuk ke dalam lingkaran itu Jika hari ini kau bisa mengalahkanku dalam satu serangan Maka aku akan membiarkan pasukan dari Yang Cheng itu Memasuki lembah batu petir dengan senang hati Tapi jika kau gagal melakukannya Maka kalian semua harus segera pergi meninggalkan lembah batu petir Dengan tenang tanpa perlawanan Jika tidak Maka jangan salahkan dua dinasti tingkat tinggiku Bersikap kasar pada kalian Mendengar ucapan dari Hua Feng itu Semua orang kali ini merasa tidak mampu berbuat apapun Mereka merasa bahwa ini sudah selesai Karena seseorang setengah nirwana saja seperti Ling Xi Dan juga Liu Yuan tidak mampu berbuat apapun Di hadapan Hua Feng dan Wu Mo Apalagi hanya seorang lindong Yang berada di puncak manifestasi Saking paniknya Ling Xi bahkan sampai semaput Dan Liu Yuan kembali kentut-kentut Tidak ada henti Segetika tubuh Ling Xi lemas Seolah tenaganya telah menghilang secara tiba-tiba Tatapan mata dari Ling Xi terlihat sayu Dan dia berkata dalam hati Jika pada akhirnya lindong sampai kalah Maka kita semua harus benar-benar kembali dengan tangan yang kosong Liu Yuan pada saat ini juga hanya bisa melongo Dia terus memandangi lindong dari belakang Dengan tatapan mata yang merasa bersalah Karena lindong yang level kultivasi ada di bawahnya Kali ini harus melawan seorang nirwana Yang bahkan dia sendiri tidak mampu menghadapinya Jika sampai lindong mati Ini akan menjadi pukulan yang berat bagi Liu Yuan Dia lalu berkata dalam hati Jika saja aku tahu lebih awal Aku seharusnya tidak membawa masalah bagi lindong seperti ini Hua Feng yang masih melayang di udara kali ini berkata pada lindong Ayo Aku penasarin Kualifikasi apa yang kau miliki Sehingga kau berani membuat taruhan seperti itu Padahal kekuatanmu baru berada di puncak manifestasi Tapi apapun hasilnya nanti Semua itu bergantung pada kemampuan yang kau miliki Tidak butuh cacicot lagi Lindong pun mulai mengumpulkan energi Yuan di tubuhnya Tatapan matanya mulai menajam Dan sesaat kemudian lindong pun memejamkan matanya Energi luar biasa mulai menyelimuti seluruh tubuhnya Lindong pun mengangkat tangan kanan Dan membukanya Kemudian mulai menyerap energi alam semesta Dengan bantuan batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuhnya Dalam sekejap saja Energi alam semesta berputar dengan sangat cepat Dan menuju ke arah lindong Semakin lama putarannya semakin cepat dan semakin banyak Bahkan energi dalam jarak yang cukup jauh Semuanya mulai menuju ke arah lindong Dan masuk ke dalam tubuhnya melalui tangan kanannya Hua Feng yang melihat hal ini pun berkata Aku sangat kagum dengan keberanianmu Namun di dalam hati Hua Feng merasa terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat pada saat ini Dan kini Sambil melihat lindong yang terus menerus mengumpulkan energi Hua Feng pun berkata dalam hati Tidak ku sangka Dia bisa menyerap energi alam semesta Seharusnya hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang di tahap nirwana ke atas Tapi bagaimana mungkin Dia yang hanya di puncak manifestasi Bisa melakukan hal itu Setelah dirasa cukup dalam penyerapan energi alam semesta Kali ini lindong berteriak dengan keras Dan sebuah energi yang sangat kuat Mulai menembak ke langit Lindong terus melakukan teriakan itu Dan memaksimalkan seluruh energi yang ada di dalam tubuhnya Bahkan baju dan celana lindong Pada saat ini sampai robek Energi dari dalam tubuh lindong itu mulai menembus langit Cahaya terang mulai menyinari tempat itu Akibat luapan energi dari tubuh lindong Lingxi yang melihat hal ini pun melongo Dan dia berkata dalam hati Sungguh energi yang luar biasa Tidak lama kemudian tubuh lindong mulai melesat ke langit Dan dengan kecepatan yang sangat mengerikan Hal itu sampai terlihat seperti meteor yang terbang menembus awan Moti, Moling dan juga yang lainnya pun tertawa Melihat kekuatan luar biasa milik si lindong Mereka mengatakan bahwa ini benar-benar hebat Tidak lama kemudian lindong berhenti di langit Dia memecamkan mata dan mulai mengepalkan tangannya Dan tidak lama setelah itu lindong mulai membuka mata Yang dibarengi dengan membuka kepalan tangan Untuk menunjukkan jari telunjuknya Yang pada saat ini ujung jari dari lindong itu Mulai mengeluarkan cahaya merah Dan tiba-tiba saja Lindong berkata dengan pelan Da, Wan, Kyu, Tian, Xi Yang artinya Metuokoe, Triji Penjoro Sekosuargo Kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia Artinya adalah Keluarlah jari pemenjara surgawi Dalam sekejap saja Ujung jari lindong itu mulai mengeluarkan energi yang mengerikan Semakin lama Energi itu semakin besar dan kuat Ujung jari lindong pun cahayanya mulai berubah Dari warna merah Kali ini menjadi warna emas Dengan masih terus memperkuat energi di ujung jarinya Dengan tatapan mata yang tajam Sekali lagi lindong berteriak Wu, Xi, Dong, Kian, Kun Dalam bahasa Jawa Artinya adalah Triji level limo Triji go krak no jagat royo Yang artinya Jari level lima Jari pengguncang alam semesta Dalam sekejap saja Raut wajah dari Hua Feng kini mulai berubah Dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan Sampai-sampai Hua Feng menjadi panik dan tidak percaya Dengan apa yang ada di hadapannya Tidak lama kemudian awan di langit mulai berputar Sebuah jari raksasa mulai meningil Atau muncul dari dalamnya Dan mulai menuju ke arah Hua Feng Lindong pun mulai menggerakkan jari itu Dia memberikan tekanan pada jari telunjuknya Dan berteriak Majulah Tatapan mata Hua Feng menjadi sangat kaget Dengan apa yang dia lihat pada saat ini Karena sekarang Sebuah jari yang sangat besar muncul di hadapannya Di depan jari pemenjara surgawi level lima ini Tubuh Hua Feng terlihat hanya sebesar semut Bagaimana tidak kaget Dan juga tidak panik Karena jari raksasa itu bisa menekan Dan juga membunuh semut kecil kapanpun dia mau Di sisi lain Lingxi sangat syok melihat kekuatan dari Lindong Dia terdiam tanpa kata Hanya menunjukkan raut wajah dengan rasa tidak percaya dan mustahil Sementara Liu Yuan kali ini tertawa Dia pun berkata Astaga Karena Liu Yuan juga tidak percaya bahwa Lindong memiliki kekuatan yang mengerikan Seperti itu Karena tidak mau mati di depan jari pemenjara milik Lindong Dengan cepat Hua Feng pun membentuk sebuah segel Dan dia berteriak Moji bingsan Yang artinya keluarlah gunung es yang agung Tidak lama kemudian sebuah gunung Tante Erni pun muncul Dengan bentuk yang sangat besar Mulus dan membawa aura yang dingin Dalam sekejap saja Ujung dari gunung Tante Erni itu Ditekan oleh jari pemenjara Dan sedikit diputar-putar Gunung Tante Erni pada saat ini pun bergetar parah Sementara jari milik Lindong Terus mempermainkan ujung dari gunung itu Sebuah fluktuasi energi pun mulai bergejolak Dengan sangat cepat dan tidak stabil Akibat jari yang mempermainkan sebuah gunung Akibat dari ketidakstabilan energi itu Udara di sekitar mulai mengeluarkan suara desingan Bercampur dengan suara aneh Yang membuat telinga serta kepala orang lain menjadi sakit Ling Xi dan Liu Yuan kali ini menutup dan memegang kepala mereka Ling Xi pun berkomentar dalam hati Benturan yang sangat kuat Sementara Liu Yuan berkata Di sisi lain Yang masih terlihat santai Hanyalah Wumo Karena tingkatnya berada di level Nirwana Maka dia bisa menahan rasa sakit Dan juga pusing yang merupakan efek dari benturan dua energi yang mengerikan Dan semua level di bawah Nirwana Akan merasakan sakit dan pusing Bahkan yang tidak kuat menahannya Mereka pasti akan pingsan Wumo pun pada saat ini mengangkat tangan ke dahi Untuk melihat dengan jelas jari yang memutar-mutar ujung gunung Tante Erni Karena perlakuan jari ke gunung itu mengeluarkan cahaya yang sangat menyelokan mata Sehingga Wumo harus mengangkat tangan untuk mengurangi cahaya silau tersebut Dan Wumo pun berkomentar dalam hati Sepertinya Yang akan menang adalah Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Bisakah jari level 5 milik Lindong mengalahkan gunung Tante Erni Karena sampai saat ini Jari level 5 terus memutar-mutar ujung gunung itu Supaya pertahanannya hancur Jika kalian penasaran untuk wajah jawabannya di next video Koproso Jika kalian penasaran untuk wajah jawabannya di next video selamat menikmati